Ini sebetulnya harus menjadi koreksi kita, karena yang disampaikan itu kan adalah pembenahan sistem. Saya belum nonton, tapi dari tiga karakter utama itu orang-orang yang sangat berintegritas. Saya kenal masing-masing dan saya pengen nonton, tapi mungkin pesannya itu jangan sampai sebuah produk ekonomi kreatif yang sebetulnya dengan ini subsektor film. Jangan sampai ini sebetulnya harus menjadi koreksi kita, karena yang disampaikan itu kan adalah pembenahan sistem elektoral kita. Jadi jangan sampai produk ekonomi kreatifnya itu justru mendapatkan dampak negatif. Tapi saya salut, karena sudah ditonton lebih dari tiga juta. Ini agak lain aja juga baru tiga juta, tapi Dirty Food sudah ditonton dan diputar lebih dari tiga juta. Berarti ada tempat buat film-film berlatar belakang politik. Sampai jumpa di video selanjutnya.